Sekolahnya di mana? SMA Swasta Pegeri Winnerai Sabu Kita tepuk tangan dulu, mungkin ada alumni-nya di sini Mungkin ada Bapak Ibu Guru yang menghasilkan salam langsung Benar sekali, pasti ada Bapak Ibu Guru dan juga teman-temannya Kasih ya Dan baiklah, inilah persembahan pidato dari adik Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salve om swastiastu nam budaya Salam kebajikan Yang terhormat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua Yang saya hormati, Forkopinda Kabupaten Sabu Raijua Singkatnya, hadirin sekalian yang saya muliakan Pertama-tama, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmatnya, kita ada saat ini Dalam keadaan sehat walafiat Pada kesempatan ini, saya sangat bangga dan berbahagia Karena dapat berbicara di depan forum terhormat ini Tentang sebuah potensi besar yang membawa perubahan nyata Dalam perekonomian di wilayah kita Untuk itu, izinkanlah saya kasih taga Siswi SMA swasta pegiring Binerai Sabu Untuk menyampaikan sebuah pidato dengan tema Pariwisata Sabu Raijua sebagai penggerak ekonomi rakyat Untuk Indonesia Maju yang saya beri judul Pariwisata berkelanjutan tonggak transformasi ekonomi inklusif Hadirin sekalian yang saya muliakan Indonesia merupakan negara paling kaya Akan potensi pariwisata dan kebudayaan Indonesia memiliki pesona alam yang begitu menakjubkan Indonesia terkenal akan deretan destinasi wisata alam maupun buatan Sehingga pariwisata adalah salah satu sektor strategis Dalam pembangunan ekonomi negara Kuantitas pegiat rakyat atau kerak kita kenal dengan sebutan pengusaha Menunjukkan kenertarikannya Untuk mengelola objek wisata yang ada di Indonesia ini Kian meningkat Keindahan alam nusantara tidak hanya terbatas di pulau Dewa Tabali Kota Jogja dan Raja Ampat Pulau dengan julukan surga tersembunyi Yakni tanah air kita Sabu Raijua Merupakan salah satu pulau di Indonesia Yang memiliki kekayaan alam, budaya, serta sejarah yang hebat Kelapa Maja, Kampung Adat Namata, Pantai Napale, Pantai Lobo Hede Wisata Bukit Lede Punggung, Wisata Waga, dan masih banyak lagi Meski tergolong baru, objek wisata yang ada di Sabu Raijua ini Tidak kalah indahnya dengan objek wisata lain Seyokianya kekayaan alam yang tak-tak nilai ini Sabu Raijua telah mengalami kemerdekaan dalam sektor ekonomi Pariwisata di Sabu Raijua memiliki daya tarik yang harus dikembangkan sebagai kontributor dalam pendapatan daerah Namun, pariwisata di sini bukan hanya untuk memperoleh pendapatan semata Tetapi juga sebagai tonggak untuk mewujudkan ekonomi inklusif Transformasi ekonomi inklusif mengacu pada upaya untuk menggairahkan perekonomian daerah Dengan menggerakkan seluruh lapisan masyarakat, bukan segelintir orang Pariwisata memberikan peluang dalam berbagai kalangan Seperti petani, nelayan, pengrajin, hingga pekerja sektor jasa Dengan membuka usaha baru seperti homestay, kuliner khas, dan kerajinan tangan Kita mendorong partisipasi lebih banyak orang dalam ekonomi lokal Ini membuka pintu bagi peluang kerja baru dan UMKM Untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di wilayah ini Potensi pariwisata di Sabu Raijua perlu dikelola dengan baik Melalui pembangunan infrastruktur untuk mendukung aksesibilitas Promosi wisata yang efektif Serta pelatihan untuk para pelaku di sektor ini perlu diperhatikan dengan serius Keterlibatan masyarakat lokal, pelestarian budaya tradisional Serta pendekatan ramah lingkungan merupakan pilar utama dalam upaya ini Dengan tekat yang kuat, Sabu Raijua dapat menjadi kota pariwisata Yang menjadi tujuan utama para wisatawan di Nusa Tenggara Timur, Indonesia, bahkan dunia Hadirin sekalian yang saya muliakan Dalam mewujudkan konsep pariwisata Sabu Raijua sebagai penggerak ekonomi rakyat Kolaborasi antara tiga pilar dalam Good Governance Yakni pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta Menjadi hal yang sangat fundamental Sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah yang hebat ialah pemerintah yang mampu memanfaatkan potensi asli daerah yang dipimpinnya Dan bagaimana cara agar ketiga pilar dalam Good Governance ini dapat bersinergi dalam pembangunan berkelanjutan Namun, kita harus tetap beruas pada terhadap dampak negatif yang akan muncul dari perkembangan pariwisata yang tidak terkendali Kita perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penestarian lingkungan serta budaya Dengan menjalankan tata kelola yang baik Dengan melibatkan berbagai penangku kepentingan Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan visi transformasi ekonomi inklusif Industri pariwisata harus tetap beruas pada terhadap dampak negatif yang akan muncul dari perkembangan pariwisata yang tidak terkendali Jadi, kita perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan penestarian lingkungan serta budaya Dengan menjalankan tata kelola yang baik, dengan melibatkan berbagai penangku kepentingan Kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan visi transformasi ekonomi inklusif Industri pariwisata di Sabur Raijua tidak perlu membangun objek wisata baru Karena objeknya sudah tersedia Tinggal mengemasnya saja secara humanis dan bernilai ekonomi tinggi Yang perlu digaris bawah ialah Semua industri pariwisata harus dikemas sedemikian rupa Dengan tetap mengedepankan kegahasan dan nuansa Sabur Raijua secara alamiah Serta yang terpenting adalah tidak mereduksi budaya satu itu sendiri Hadirin sekalian yang saya muliakan Dunia pariwisata adalah peluang yang cukup menjanjikan untuk ekonomi Terutama apabila kita diperhadapkan dengan perubahan pola kehidupan dari agraris Menuju kepada pola kehidupan industri pariwisata Sebelum mengakhiri pidato ini Izinkan saya mengajak kita semua untuk dapat bersatu dalam visi ini Marilah kita jadikan pariwisata Sabur Raijua Sebagai alat untuk mengangkat taraf hidup masyarakat Melibatkan semua lini dalam pembangunan ekonomi Serta menjaga warisan budaya kita Dengan semangat gotong royong dan tekat yang kuat Kita dapat mengarungi perjalanan Menuju kepada kehidupan transformasi ekonomi berkelanjutan Terangi masa depanmu Dengan pesona Sabur Raijua Sabur Raijua juga bisa Sekian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan selama saya berpidato Shalom Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salve om santi santi om Namu budaya Salam kebajikan Merdeka 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 Luar biasa sekali adek kasih Saya sampai merinding ke Hansi Iya benar sekali Luar biasa ya Dan sebentar dulu Tadi seperti yang diinformasikan oleh Karis ya Bahwa ada bonus yang diberikan langsung oleh Pak Bupati Kepada semua peserta Mudah-mudahan Kasih dapat juga Pasti Kalau misalnya dapat bilang apa dengan Pak Bupati? Mau bilang terima kasih Kita beri aplaus dulu Mongkapan terima kasih Bapak Langsung dari Kasih Selamat menikmati